Anggrek Tengah Malam Ser 8 Pendekar Harum Jilid 1 Si buta, tabib tradisional penjual obat ini meraba jalan dengan sebatang tongkat putih, melangkah memasuki kota kecil yang tenang dan damai ini, lalu dia mulai menabuh gembreng kecil kuningan, namun tanpa diduga. Bab 1. Aida Yee, Cuwon Besar Cai, Angin Menderu-deru. Angin bertiup dari arah barat, derunya seperti setan mengayunkan cambuk, melecut hati yang ingin pulang, juga melecut pergi arwah para musafir. Bujurnya di sini tidak ada yang pulang, juga tidak ada musafir yang lewat. Segalanya tidak ada di sini di jalan tidak ada keledai, kuda, kereta ataupun tandu. Di toko juga tidak ada transaksi. Di dalam tungku tak ada abu bakar dari nyala baru. Di dalam kuali dan belanga tidak ada nasi atau laupau. Di dalam kamar juga tak terdengar suara desahan bisik perayu, dan tidak tercium bau dan terlihat warna gincu serta bedak, dan tidak ada juga bau harum rendaman bunga. Karena di sini sudah tidak ada orang lagi, bahkan tidak ada seorang pun yang masih hidup. Suasana hening, seti, mati. Entah sejak kapan, angin mendadak berhenti. Di atas jalan panjang itu, mendadak terlihat seekor anjing putih sedang menyeret ekor menaiki jalan panjang yang dilapisi lempengan papan batu hijau. Ada orang di belakang anjing itu. Ada satu orang yang buta kecil yang dulunya ramai dan makmur ini, kini, karena sesuatu sebab yang misterius, justru mendadak sudah berubah menjadi satu kota mati. Tidak tahu apa-apa adalah salah satu penyebab paling penting yang membuat orang merasakan kengerian. Dia berhenti, cakar depan anjingnya mengais-ngais tanah, tapi badannya malah menyurut ke belakang terus. Tidak ada orang. Di jalan tidak ada orang, di dalam ruang tidak ada orang, di depan, di belakang, di dalam dan di luar tidak ada orang. Jika tidak ada orang, seharusnya tidak ada bahaya, karena di dunia ini, yang paling membahayakan justru adalah orang. Di dunia ini, masih ada binatang apalagi, yang lebih banyak membunuh orang daripada manusia. Maka, si buta mulai maju berjalan ke depan kembali, bahkan sudah mulai memalu gemreng kecil kuningan itu lagi. Selang sejenak saja, anjingnya juga mulai berjalan maju ke depan. Sekali ini, dia justru berjalan di belakang tuannya. Anjing tetap saja anjing. Apa penyebab sesungguhnya yang sudah membuat kota kecil, yang semula sangat makmur sentosa serta tenang damai, ini bisa berubah mendadak menjadi sebuah kota kecil tanpa jejak manusia? Si buta tentu saja merasa heran. Tapi, seandainya matanya bisa melihat, pasti tidak akan menjadi semakin keheranan. Sebab, sekalipun kota kecil ini tampak berserakan dan sepimati ditinggal tanpa orang, tapi sebetulnya, masih sangat baru segar dan bersih. Di sudut-sudut rumah belum juga ada sarang laba-laba, perkokas dari besi pun belum berkarat, minyak dalam lampu belum kering, pakaian, selimut dan kasur belum juga berbau tengik karena berjamur. Bahkan meja dan kursi belum terlapisi dibu tebal. Apa sebabnya penduduk di sini mendadak tergesa-gesa pindah dalam satu malam? Mengapa mereka begitu panik dan segera pergi? Orang buta ini, mengenakan pakaian kembang-kembang, yang sudah memutih karena kebanyakan dicuci dan kemudian menguning oleh debu yang tertiup angin. Dia menggunakan tongkat putih penunjuk jalan, yang sudah lusuh sehingga jadi kelabu. Dengan tongkat ini, diketuknya batu jalan, terdengar satu suara tok. Lalu terdengar suara peluk yang terdam, tongkatnya menyentuh tanah kuning dasar jalan panjang itu. Angin bertiup kembali. Papan merek toko terayun ayun ditiup angin. Gelang besi bergesekan dengan kait penggantungnya, menimbulkan suara seperti menarik gegaji, deritnya membuat akar gigi terasa ngilu. Seng anjing putih melolong, suaranya parau. Jendela kertas yang sobek, ditiup angin sampai seperti suara rintihan dan helaan nafas. Si buta sudah menambuh gembreng kecil kuningan yang suaranya nyaring jernih. Tapi, mendadak dia berhenti. Kemana perginya suara-suara yang mengembirakan itu suara sedang tawar-menawar harga dari pelayan toko dengan nenek tua atau ibu rumah tangga, suara gemerincing sodat penggorengan dengan seroknya di dalam wajan untuk menyangrai, menggoreng dan mengukus pangan. Suara ibu memukul pantat anaknya yang agak bandel, suara tangis anak kecil, kikik tertawa gadis kecil. Suara dadu menggelinding di dalam mangkuk. Suara tertawa pemabuk. Serta suara sinden yang meniru-niru langgam dan gaya tembang dari jiang nan. Suara yang menyenangkan dan meramaikan itu, kini entah sudah pergi kemana. Gemreng sudah berhenti bertahi, suara gonggong anjing juga sudah berhenti. Tangan si buta sudah diturunkan ke bawah, Palu pemukul gemreng di tangannya mendadak menjadi berat seolah-olah berbobot ribuan kati, dan di kedalaman hatinya mendadak timbul suatu perasaan ngeri dan gentar yang tidak bisa diungkapkan. Karena dia tidak tahu ada apa. Dulu dia pernah datang ke sini, tapi dia tidak tahu kota si buta terus berjalan maju pelan-pelan, sambil memalu gemrengnya pelan-pelan. Angin bertiup, awan senja rendah tergerai, bayangan badan orang mengurus bagaikan batang bambu. Di antara langit dan bumi ini, suasananya tawar dan suram, setawar dan sehitam air tinta. Mendadak sontak, ada suara terdengar dari kejauhan. Ada derap kaki kuda, ringan saja, pelan-pelan, seperti suara tongkat si buta mengetuk dasar jalan. Biar bukan sedang iseng betulan, tapi terasa sangat berhati-hati. Yang datang sudah pasti bukan orang yang mau pulang, juga bukan musafir yang lewat. Hati orang yang ingin pulang, tentu sangat tergesa-gesa, menyesal tidak bisa lebih cepat tiba kembali ke dalam kehangatan kasih sayang istri dan anak-anaknya. Musafir tergesa-gesa di jalan, mana mungkin bisa setenang itu. Derap kaki kuda semacam ini, biasanya hanya bisa terdengar terjadi pada hari-hari baik di musim semi dan di musim gugur, di tempat-tempat wisata yang indah. Waktu ini, dan di sini, waktunya bukan kesempatan hari baik, tempatnya juga bukan tempat wisata. Tapi saat ini justru terdengar ada derap langkah kuda semacam ini, bahkan, yang datang sepertinya bukan cuma satu ekor kuda dengan satu penunggangnya, malahan tidak akan kurang dari sepuluh orang. Siapa yang datang? Dan buat apa datang? Si buta pelan-pelan mundur ke belakang, dan anjingnya pun mengikuti dia pelan-pelan mundur ke belakang, mundur dan memasuki kegelapan di bawah bayangan naungan atap rumah. Yang berhasil didengar telinganya, jumlahnya paling sedikit juga di atas 30 penunggang kuda, bahkan sangat mungkin di atas jumlah 50 kuda. Karena dia itu buta, seperti biasanya, telinganya yang senantiasa sangat tajam. Karena, jika seseorang matanya tidak bisa melihat, bukankah cuma bisa diganti dengan memakai hati dan telinga saja? Betul saja, Orang yang datang 50 penunggang kuda, tepatnya menunggang 51 ekor kuda. 51 ekor kuda semrani tangkas, ras kuda pilihan, ras kuda yang masih murni, larinya cepat, cepat dan tahan lari lama, yang dipilih seekor di antara seribu ekor, harganya ibarat parak murni. Jika dikatakan, kuda-kuda ini, kuda semrani cepat yang mampu lari seribuli dalam sehari, juga bukan hal yang dibesar-besarkan. Akan tetapi, sekarang, kuda-kuda ini jalannya sangat lambat. Di punggung 51 ekor kuda semrani itu, terlihat 51 laki-laki perkasa, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tua, ada yang remaja, akan tetapi paling sedikit terdapat 51 orang yang mempunyai beberapa ciri-ciri khusus bersamaan. Mereka semuanya sehat kuat, gagah perwira dan pemberani. Mereka sudah mengalami sendiri ratusan pertempuran, karena itu mereka seharusnya juga sangat tenang dan berkepala dingin, tapi sekarang kelihatan sekali mereka juga sangat tidak sabaran serta cemas risau tidak tenang dengan kondisi mental serupa ini, seharusnya bukan masalah kalau kudanya mati kelelahan dan bahkan penunggangnya yang mati kelelahan, jika mereka mencambuki kudanya supaya berlari kencang ibarat terbang. Kudanya, kuda yang sehat perkasa, orangnya, laki-laki jantan perwira, bisa berlari seberapa paling kencangnya, mereka akan berusaha lari secepat itu. Akan tetapi, mengapa justru mereka membiarkannya sebegitu lamban? 51 ekor kuda, 50 orang, mereka begitu lambat, apakah dikarenakan orang yang lain itu? Sama sekali bukan begitu. Sepertiga meter. Penunggang kuda yang kelima puluh satu itu, baik semangatnya, postur tubuhnya kekar, mini kraut wajahnya yang cerdik, pancaran keganasan dan keberaniannya, kekuatan dan potensi tenaga yang mencorong keluar dari durinya, sama sekali tidak bisa ditandingi oleh kelima puluh orang yang lain itu. Tetap tidak bisa menandingi dia seorang, sekalipun kelima puluh orang itu digabungkan menjadi satu. Karena pada jalur barat daya ini pun, Tai Daye'e, Chuwon Besar Tai, merupakan tiang penyangga utama dari masyarakat para pendekar dan pahlawan, yang bermarkas komando di ibu kota Chang'an. Tai Daye'e, tidak punya nama lain, nama marganya memang Tai, dan namanya disebut Tai Daye'e. Postur tubuh Tai Daye'e, setinggi 7ci, ukuran kira-kira sepertiga meter, dan 9,5 cun, ukuran kira-kira sepertiga desimeter, dan berat badannya 139 jin, ukuran berat kira-kira setengah kilogram. Menurut cerita orang, perempuan yang paling disayanginya Yang Ye U, pernah meminta dia melakukan suatu pekerjaan. Dia meminta Tai Daye'e melepas seluruh pakaiannya dan mengerahkan tenaga ototnya, supaya dia bisa menghitung berapa banyak ototnya yang timbul menonjol 387 buah. Yang Ye U memberitahu teman baik sekamarnya, betul ada 387 batang otot, satu pun tidak kurang, tiap batang otot arasnya seperti besi. Tai Daye'e adalah pakar yang paling terkenal dalam ilmu bela diri tenaga luar, GW A-Kan, melalui latihan keras seperti Jin Zong Zao, jaket gentak emas, ai busan, baju kain besi, dan si San Tai Bao, 13 jagoan. Tidak ada orang yang tidak tahu, selir kesayangannya adalah yang Ye U, yang dikatakan orang sebagai lembut seperti domba, lemah selicin seperti Yade, Giyok. Yang sangat disayangkan, justru teman sekamar dan paling akrab gadis yang ini, bukannya seorang gadis remaja yang lemah lembut seperti dia sendiri, melainkan seorang remaja pria yang juga sangat lemah lembut. Dari suatu sudut tertentu, lelaki jantan yang ahli ilmu silat keras tenaga luar tanpa ada lawannya, secara mutlak tidak bakal bisa menandingi dan mengalahkan satu remaja pria yang betul-betul manis dan lembut segalanya. Aida YM mutlak bukan seseorang yang lemah lembut. Adatnya kasar berangasan dan mudah marah, wataknya seperti bara api yang menyala-nyala. Selamanya belum pernah mau menunggu siapapun. Sekarang ini, semakin terlihat, betapa dia semakin terburu nafsu dibandingkan para pengiringnya. Akan tetapi dia juga sedang berjalan dengan lambannya. Apa sebabnya? Aida YM yang berangasan seperti bara api berkobar, sejak kapan dia mempelajarinya, sejak kapan dia tahu bersikap sabar? Mengapa dia begitu mampu mengalah terhadap orang lain? Karena sebuah tandu. Anehnya, di antara kelima puluh satu pengendara kuda sembrani, terdapat empat orang pemuda remaja tampan yang bertelanjang dada, memakai celana kembang-kembang berkoki rumbai-rumbai, yang melangkah bagaikan sedang menari-nari, mengusung sebuah tandu, dan berjalan di samping kuda sembrani yang ditunggangi oleh Taida YM tandu berhenti di depan si Hai Ji Ulu. Hotel Empat Lautan sama dengan hotel sedunia, hotel paling megah dan mewah di kota kecil ini. Aida YM segera membongkokkan badan turun dari kuda. Kelima puluh pengendara kuda yang lain, hampir dalam waktu yang bersamaan dan dengan sikap yang sama, turun dan kuda masing-masing. Para remaja yang mengusung tandu meletakkan tandu, dan menyingkap tirai tandu. Selang agak lama, baru pelan-pelan terulur sebuah tangan dari dalam tandu, menyandar pada bahu remaja ini. Tangan ini ramping panjang, indah gemulai dan putih bersih, dengan kukunya yang digunting sangat teliti dan rapi. Tangan dengan kulit halus licin seperti tangan gadis itu, menggantung pada bahu hitam, yang kekar dari remaja ini, sehingga tampak sangat kontras menarik perhatian orang. Tak diragukan, tangan ini milik seorang gadis. Tiga bentuk cincin permata yang sangat indah, hasil kerja dari tukang perhiasan emas halus, menghiasi tangan ini. Setiap cincin ini harganya di atas ribuan liang, cel, emas. Sudah barang tentu gadis ini kekasih yang paling dimanjakan Taida Yee, karenanya dia sanggup menunggunya, maka dia juga sanggup dan mampu mengenakan cincin semacam ini. Yang paling tidak terduga, yang melangkah keluar dari tandu justru seorang kakek bertubuh kecil yang tuannya sudah cuma menunggu ajal menjemput saja. Seorang kakek bertubuh kecil, yang mengenakan baju panjang dari satin bunga warna wami dengan dasar hijau, yang penuh dihiasi selaman kelinci kecil warna putih. Seorang kakek bertubuh kecil, yang membuat siapapun yang melihatnya merasa muak setengah mati. Akan tetapi, di dalam sepasang matanya yang kecil itu, sepertinya ada sepasang belati tajam. Badannya masih berada di dalam tandu, sepasang belati ini sudah mengincar badan si buta. Si buta sudah berjongkok, berjongkok dalam bayangan gelap di bawah naungan atap, bagai seekor keong yang mengerutkan badan ke dalam batok tempurungnya. Dikiranya bila dia tidak melihat orang, maka orang lain juga tidak melihat dirinya. Akan tetapi, orang tua yang mengenakan baju panjang dari satin bunga warna-warni ini sudah berjalan sampai di hadapannya, sepasang mati belatinya sudah lekat menatap ke arah wajahnya. Langkah kaki orang tua ini ringan seperti kelinci. Metu si buta betul-betul buta seperti kelelawar, akan tetapi badan anjingnya sudah melengkung seperti busur, tegang tertarik penuh. Si buta, tidak tahu. Dia tidak melihat ancaman bencana di sekelilingnya, tidak melihat metu, tajam orang tua itu, dan juga tidak mendengar langkah kaki seperti kelinci licik itu. Orang tua itu menatapnya, sesudah lama sekali baru membalikan kepala perlahan-lahan, Aida Yee ada di tempat dia membalikan kepala. Dia tidak bicara apa-apa, tapi matanya sedang bertanya, dibunuh. Atau tidak dibunuh sebetulnya dia tidak perlu bertanya lagi, lebih baik salah membunuh seratus orang, bagaimanapun tidak meloloskan satu orang juga. Bunuh, seharusnya menjadi jawaban satu-satunya. Cuma perlu satu isyarat sederhana saja, maka si buta ini akan segera dibantai habis dengan senjata tajam. Jiwa itu sangat berharga, mengapa justru seringkali bisa berubah menjadi begitu hina-gina. Matahan terbenam, senja datang, kegelapan makin pekat, suasana malam sudah datang berkunjung. Si buta sudah berjalan memasuki sebuah gang kecil di kota yang lain, di kedalaman gang itu, lapat-lapat seperti masih terdengar ketukan kayu berbentuk ikan-ikanan pelafal sutra Buddha, bokhye, menonton dan kesepian, seolah-olah ketukan tongkat si buta di tanah dasar jalan. Lalu, apa salahnya kesepian? Hanya manusia yang masih hidup, baru bisa merasakan kesepian. Hanya manusia yang masih hidup, baru bisa merasakan sensasi yang dingin menyusup dalam darah dan sum-sum. Dan itu, paling tidak jauh lebih baik daripada tidak punya perasaan apa-apa. Si buta memang ternyata belum mati, dia jadi heran sendiri, mengapa orang-orang itu tidak membunuh dirinya? Di ujung gang kecil itu, ada satu daun pintu, pintu yang sempit. Dia mengetuk daun pintu sempit itu. Ketuk satu kali, berhenti, lalu mengetuk kembali empat kali, tiga kali cepat dan sekali lambat, berhenti, lalu ketuk dua kali. Sebisa-bisanya, mau menjejalkan ketujuh ketukan daun pintu itu dalam satu kesan ritmisannya yang menarik. Dan, daun pintu sempit itu dibukakan. Orang yang membukakan pintu, sepertinya memang dilahirkan untuk membukakan daun pintu jenis ini. Daun pintu yang sempit, orang yang juga sempit, menjinjin sebuah lentera yang redup dan suram, sangat biasa sekali. Akan tetapi, di antara yang sangat biasa sekali itu pun, justru malah menampakkan wujud wajah yang serba berbau misterius. Di belakang daun pintu sempit itu, terhampar satu halaman taman yang terlantar, rumput ilalang menutupi jalan, bunga dan pohon sudah mengering layu, seorang nyonya tua beruban seputih embun beku, yang pinggangnya sudah melengkung seperti busur panah, sedang duduk sendirian di bawah naungan atap sedang merangkai bunga dari batang tongcao, tumbuhan tetrapanaks papiriferus, yang memang berwarna putih. Bunga imitasi, bunga buatan kecil-kecil yang berwarna putih. Bunganya belum terbentuk, memang mati. Rumah besar, langit-langit yang tinggi, serambi yang panjang, lampu tunggal, nenek tua, pekarangan rumah tua, warna malam yang dingin, suara angin dikejauhan seperti tangisan malam seorang istri yang diterlantarkan. Si buta berhenti, membungkuk hormat kepada wanita tua itu. Bibi ketiga, kau baik aku baik, aku baik, kau juga baik, kau juga baik, dari atas wajah kering nyonya tua itu menyembul satu senyuman yang jarang terlihat. Kita semua baik, masih hidup, bagaimana bisa tidak baik, waktu berkata sampai di sini tepat ia selesai merangkai sekuntum bunga, walaupun putih-pucat tanpa warna, tapi halus indah sekali, bagus sekali dipandang. Melihat bunga yang dirangkai sendiri ini, senyum di wajah nyonya tua ini mendadak beku, seperti orang yang paling takut ular, mendadak melihat tangannya sendiri menggenggam seekor ular. Ini bukan ular, melainkan sekuntum serungi, krisan temung, yang berwarna putih. Menyaksikan sekuntum bunga buatan yang dirangkainya sendiri, mengapa nyonya tua ini jadi begitu ngeri ketakutan? Si buta tidak melihat perubahan yang mendadak itu, cuma bertanya, cuan muda misan dia juga lumayan, juga baik, sekali lagi senyuman tersungging di wajah nyonya tua ini. Agaknya dalam waktu dekat ini juga tidak bakal mati, baik sekali kalau begitu, pun ada senyum di wajah si buta. Bolehkah aku masuk menengoknya? Boleh, boleh, katanya nyonya tua. Masuklah, dia memang sedang menunggumu, si buta menaiki enda-undakan batu hijau yang ada bekas lumut tebal itu, menaiki serandi panjang, tongkat penunjuk berwarna putih itu menyentuh lantai ubin tua, tok, tok, tok. Dia berputar melewati samping badan nyonya tua itu, memasuki sebuah pintu. Dia mendengar nyonya tua itu terus terengah-engah tidak berhenti-hentinya batuk, tapi dia tidak melihatnya dan mendadak dia mulai menangis. Air matanya menetes di atas kelopak bunga, bening jernih bagaikan embun. Tak peduli air matu wanita tua, atau air matu gadis, semuanya sama tulusnya, suci dan bersih. Air matu ya air matu, air matu semua sama, tapi wanita tua yang kelihatannya sudah lama mati hatinya itu, mengapa bisa mendadak menangisi sekuntum bunga buatan? Kamar ini sudah lama dan tua sekali, seharusnya di mana-mana bisa disaksikan sarang laba-laba, onggokan debu, serangga dan tikus. Akan tetapi, kamar ini dibersihkan sampai sebersih seperai yang baru diangkat keluar dari air sabun cuci oleh wanita yang sangat rajin. Bahkan papan kayu huai, pohon pagoda Jepan Sofora Japonica, sebagai pelapis lantai pun sudah dicuci sampai keputih-putihan. Tapi di dalam ruang tidak ada apapun, meja kursi, perabot penghias ruang, kaligrafi dan lukisan, cawan dan cangkir, segala barang yang umumnya ada di tiap rumah lain, di sini semuanya tidak ada yang ada dalam rumah ini, cuma satu lampu, satu dipan, dan tiga orang. Dari tiga orang, ada dua yang berdiri, kedua orang ini memakai baju berwarna biru yang lurus panjang sampai menutupi telapak kakinya, lengan baju yang panjangnya sampai bisa menutupi tangan, bahkan wajahnya pun ditutupi cadar berwarna biru. Selain sepasang matanya, bagian badan lainnya tidak terlihat. Akan tetapi, seorang yang matanya jeli dapat melihat bentuk badan dan gerakannya, masih bisa dilihat mereka adalah gadis yang sangat teliti dan cermat sekali. Seorang yang lain, bersandar pada dipan empuk, lelaki yang sangat terupawan, usianya sangat muda, punya dua belah alis yang sangat tebal, dengan sepasang metel besar, matanya bening cemerlang seperti danau besar di puncak Tian San, di dalam sorot matanya, masih dipenuhi semacam semangat keri yang gembiraan, kelihatannya juga mirip dengan pemburu yang baru saja menang besar sebagai juara lomba berburu. Kehidupan yang berusia muda, semangat yang berkobar, gaya hidup yang penuh padat, rasa percaya diri yang tiada taranya, wajah lahiria yang luar biasa menonjol, latar belakang harta keluarga yang bisa menandingi kekayaan negara, akan tetapi, si buta berjalan masuk, dia memberi hormat kepada remaja itu. Seng remaja hanya tertawa lebar memperlihatkan gigi saja, dan tidak membalas hormatnya cuma tertawa, walaupun tidak membalas hormatnya, tapi mimik tawanya sabar dan tenang. Paman ke-10, apakah kau sudah kesana? Apa sudah berjumpa dengan si kepala gentong itu? Suara seng remaja bukan hanya sabar, tapi juga ceria. Apa si kepala gentong itu melihatmu si buta tersenyum? Bukankah Saida Yee tidak buta, bagaimana mungkin dia tidak melihatku akan tetapi, biarpun tak melihatmu, pasti juga seperti tidak melihatmu saja. Karena mustahil dia bisa menduga kau siapa, seng remaja bertanya kepada si buta dengan nada sangat gembira. Betul tidak memang betul, seng remaja tertawa terbahak. Bagaimana mungkin, bangsa yang punya biji metu, tapi tidak mampu melihat itu bisa mengenali si buta ini, justru adalah Liu Xi'an Seng, Suan Liu si buta juga ikut tertawa. Kau tidak bisa mempersalahkan mereka, kemampuanku menyaru sebagai orang buta, sejak dulu juga sudah termasuk kelas 1, katakanlah kau menyarunya tidak mirip, tapi mereka tetap tidak bakal bisa menduga, kata seng remaja. Si metu jeli nomor 1 di kolong langit ini, Liu Xi'an Seng, Liu Ming Kiu yang dikatakan orang sebagai Ming Cha Kiu Hao, yang dapat melihat hal-hal sampai yang sekecil-kecilnya dan dapat menyelami sesuatu sampai ke detail-detailnya, ternyata juga sebagai satu orang yang buta, siapa yang bisa menduga sorot matanya mendadak meredup dan suram, seperti rembulan pagi di musim gugur. Masalah yang banyak di dunia ini memang demikian juga, sebagai misal, siapa yang menduga cuan muda generasi keempat zaman ini dari keluarga bermarga murong dari Jiangnan, selatan sungai yang C, ternyata bisa, beruang Jiangxi, tidak bakal miskin dimakan, tidak bakal jatuh miskin diminum. Murong dari Jiangnan, mungil, cerdik, tak kehabisan akal dengan seratus kali perubahan. Kemarahan orang Guangdong, provinsi di timur laut Tiongkok, biar sekali, bisa membuat jenazah tak terhitung bergelimpangan, marah sekali lagi, mayat pun bisa ditemukan di mana-mana. Seorang bermarga Liu dari Jiangdong, timur sungai Yang Che, yang jurus pedangnya patut dikagumi, tidak ada tandingan di dunia ini. Gongzi, Kongcu, sebutan untuk putra hartawan, nomor satu dari Jiangnan ini, belum menghabiskan kalimatnya ini, mendadak wajahnya berubah lagi, mendadak menanyai si buta, si kepala gentong itu apakah masih sama seperti dulu? Senantiasa membawa dan dikelilingi satu rombongan besar anak-anak muda yang cuma sedap dipandang, tapi tak punya kemampuan apa-apa kali ini, sepertinya agak berbeda dari dulu, jawab si buta yang tidak buta. Orang-orang yang dibawa kali ini, paling sedikit ada 27 orang yang ada gunanya, bahkan sangat berguna, sangat berguna, tanya murong Gongzi. Berguna sekali Liu Mingqiu bertanya sendiri. Karena Gongzi memang orang Jiangnan, seharusnya juga sudah tahu, dalam rumah jabatan para tokoh bangsawan tinggi yang paling terkenal dari provinsi-provinsi Hunan, Hubeis, Guangdong, Guangxi, dan Fujian, ada satu rombongan sandiwara, Xibanzi, yang paling terkenal, bernama rombongan Longgeu, aku tahu, murong tertawa. Aku sudah lama mengetahuinya, tertawanya sepertinya agak kurang wajar, sepertinya juga dengan maksud kurang baik. Karena rombongan sandiwara ini memang demikian gaya hidupnya, lebih berharap para Gongzi yang banyak uangnya, bisa bermaksud kurang baik terhadap mereka. Umumnya mereka sejak usia 4 sampai 5 tahun sudah bergabung ke dalam, Long Ye Uban. Sejak kecil mereka menerima latihan yang sangat keras, harus bisa menyanyi, bisa menari, bisa minum arak dan bisa memainkan alat musik, bukan saja punya kemampuan serba bisa, bahkan sangat pandai memahami maksud orang. Keahlian mereka sesungguhnya, bukan hal-hal yang demikian, kata Liu Mingqiu. Kalau bukan hal-hal ini, terus apa pula membunuh orang, kata Liu Mingqiu. Harus tahu bagaimana caranya membunuh sasaran pada waktu yang paling tepat, dan menguasai kesempatan yang paling menguntungkan, memakai care yang paling efektif, dan setelah terlaksana, masih bisa meloloskan diri secara utuh, ini adalah tujuan terakhir para aktor laki-laki yang ceket dari Long Ye Uban menerima pelatihan itu, apakah semua anak laki-laki kecil yang imut-imut itu juga pembunuh bayaran yang sangat mengerikan, tanya Murong Gongzi. Betul, kata Liu Xian Seng. Bukankah harga membunuh orang biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan harga mengambil hati dan menyenangkan orang lain? Betul, Murong tidak bisa tidak menyetujuinya. Pada umumnya, biasanya memang demikian, karena itu, memang resminya mereka adalah aktor pemberi inspirasi, tapi sesungguhnya sejak usia kecil mereka sudah menerima latihan sangat keras untuk melakukan pembunuhan kejam, kata Liu Xian Seng. Sesudah menerima latihan jenis ini selama 10-12 tahun, setiap orang dari mereka sudah terlatih menjadi seorang pembunuh yang paling efektif, apakah ada orang yang tidak bisa menerima ada, kata Liu Ming Kiu. Tidak mampu menerima, berarti digugurkan, yang digugurkan, berarti cuma mati betul, kata Liu Ming Kiu, sesudah dilakukan pengguguran 1 tahun 1 kali, maka orang yang tersisa sudah tidak banyak lagi. Orang-orang sejenis ini, setiap orangnya akan dingin, kejam dan tidak punya perasaan, punya kegesitan dan kelicikan seperti ular beracun, licin seperti rase, daya tahan seperti unta, bahkan semua sangat ahli mengerutkan tulang, mengubah wajah, melakukan serangan pembogongan, serangan dadakan, serangan dengan menusuk, terlebih di antaranya yang dinamakan sebagai orang sutera, sutera, tanya Gong Zi. Suteranya sutera dan Sapin Nia, apa sebabnya mereka dinamakan sutera? Karena mereka memang sudah hasil seleksi pemilihan khusus, setelah pelatihan dalam rombongan sandiwara Long Ye Uban, mereka masih dikirim kembali ke Kepulauan Jepang yang dinamakan Ye I Higu untuk menerima latihan dalam daya tahan penderitaan, Liu Xianse menerangkan lebih lanjut. Sesudah mengalami latihan daya tahan yang lebih keras dan lebih kejam semacam ini, setiap orang dari mereka mampu mengubah bentuk badannya seperti ular yang menekuk dan melengkung, bersembunyi di dalam tempat yang tidak mungkin diduga dan dilakukan orang lain, dan mampu menunggu sampai suatu kesempatan yang paling menguntungkan, baru menerjang keluar seperti angin, mencegat dan menyerang secara mendadak, membunuh orang dalam waktu hanya sekejap saja, Oh oh ada kalanya mereka, mampu tidak makan dan tidak minum, tidak tidur dan tidak bergerak, bergelung 2-3 hari di suatu tempat yang sangat sempit, tapi asalkan bergerak, maka sasarannya biasanya pasti mati, kata Liu Xianse lagi. Keberadaan serupa mereka ini, sama halnya dengan jenis ular sutra hijau yang paling beracun dari jenis ular beracun, lalu, mengapa mereka tidak dikatakan saja ular sutra hijau karena warna penyamaran, kamuflase, mereka belum tentu hijau, dan bentuk mereka tidak tampak sama seperti ular, Murong tertawa. Masuk akal, sangat masuk akal, dia memuji setulus hatinya. Sutra, biar sutra saja, mana ada nama lain yang lebih baik ahli waris keluarga marga Murong dari Jiangnan, daya penilaiannya senantiasa sangat tinggi, dalam hal ini, sejak dulu tidak pernah ada orang yang mampu menyangkal. Bab 2. Jalan sutra malam. Malam ini. Malam ini ada bulan, bukan hanya bulan, tapi juga ada lampu. Yang ini, entah apa yang menjadi penyebabnya, mendadak saja kota kecil yang hari-hari ini sudah mati, malam ini juga mendadak hidup kembali. Jalan-jalan panjang yang mati dan gelap, malam ini mendadak hidup kembali. Lampu-lampu semua menyala, terang-benderang seperti siang hari. Orang-orang yang dibawa Taida Yee, bahkan di awal senja menjelang tiba, sudah menyalakan sebuah lampu kongming, lampu hongbing, sejenis lampion yang terbungkus kertas dan tahan tiupan angin, yang bisa membuat seng angin mati kesal, di setiap tempat yang bisa digantungi lampion di dalam kota kecil ini. Masih tetap ada angin, juga sudah ada lampu, tapi masih belum ada suara orang. Segala suara yang bisa mencerminkan pusaran kehidupan, masih tetap sama sekali tidak ada. Jalan panjang masih tetap sama dengan jalan kuburan yang murung seperti sedia kala, cuma ada satu orang yang melangkah diam-diam tanpa bicara, berjalan dari pangkal sampai ke ujung jalan. Tidak ada suara. Kelimapuluh orang penunggang kuda yang dibawa Taida Yee, sekalipun semua gesit dan tangkas dalam gerakan melayang ataupun melompat, yang sepertinya tidak bisa ditahan siapapun, tapi sekarang semuanya diam dan tenang berdiri di sana, memperhatikan orang tua yang mengenakan baju panjang warna hijau zamrut dengan selaman kelinci kecil putih itu sedang melangkahkan kakinya di jalan. Orang dan kuda, semua sama, diam dan tenang memperhatikan dia, bahkan tidak terkecuali Taida Yee yang selama ini selalu menggebu-gebu bersemangat. Orang tua yang memakai jubah hijau, dengan sikap yang membuat siapapun merasa tidak nyaman, berjalan mondar-mandir entah sudah berapa kali melintasi jalan panjang ini, sebentar jalan dan sebentar berhenti, lihat sana dan lihat sini, menerobos keluar masuk rumah-rumah dan toko-toko yang berada di kedua sisi jalan. Tidak seorang pun tahu dia sedang mengerjakan apa, dan siapapun akan merasakan sikapnya yang tidak wajar. Tapi sedikitpun dia tidak peduli di dalam pandangan mata orang lain, paling bantar dia dianggap hanya satu orang tua yang membuat orang menjadi sangat muak, tapi dalam pandangan matanya, semua orang-orang ini cuma orang yang sudah mati. Akhirnya orang tua ini berhenti, berhenti di depan Taida Yee. Meta, tajam yang nyaris seperti pisau itu dipimcingkan sampai selebar benang. 27, orang tua itu cuma mengucapkan tiga kata ini, tiga kata yang mudah dan sederhana. Mendengar tiga kata yang sangat biasa ini, wajah Taida Yee, yang sepanjang perjalanan hidupnya sudah banyak menempuh praharadasyat dan gelombang mengejutkan sudah mengalami ratusan pertempuran hidup dan mati, mendadak memperlihatkan mimik wajah yang sangat tidak biasa. Tampak sekali seperti penjudi yang tegang, gembira, dan bergeirah sebelum siap-siap melontarkan taruhannya yang paling besar selama hidup mendadak mendapatkan kabar rahasia dari seseorang yang misterius. Satu berita pasti, yang bakal membuatnya pasti menang, tidak kalah. 27 Taida Yee segera bertanya dengan ada terburu nafsu dari seorang penjudi. Apakahka sudah memastikan betul 27 orang tua itu tidak menjawab, hanya kepalanya manggut dengan sikap paling ahli. Jawaban seorang ahli biasanya memang cuma satu kali. Jawaban satu kali ini, biasanya tentu sangat tepat. Aida Yee menengadahkan kepalanya ke langit, menarik nafas panjang-panjang. Di langit ada bulan, bulan seperti lampu, Aida Yee meniupkan nafas panjang. Tangan putih halus orang tua itu, sudah menyandar ke bahu seorang remaja yang gagah perkasa. Dia berjalan menuju tandu, dengan gaya seperti seorang perempuan cantik dari lingkungan mulia terhormat yang sedang segan-segan manja merangkul bahu seng jantung hati yang melayani untuk keluar dari kolam mandi air hangat. Gairah semangat Taida Yee seperti busur yang ditarik siap melepaskan anak panah. Mendadak dia berteriak keras. Kesini, datang kesini, siap dari lima puluh penunggang kuda, ada tiga belas yang segera menjawab, duduk mantap di atas pelana berukir, wajahnya seperti papan kayu, lehernya seperti tongkat besi, bahunya rata seperti timbangan, punggungnya seperti batok kura-kura, dan pinggangnya seperti pohon tua, bergeming pun tidak, dan sama sekali tidak bergerak. Ketiga puluh tujuh penunggang kuda yang lain, begitu naik, segera turun dari kuda kembali. Kala turun dari kuda pinggangnya lemas seperti gemulai pohon liu, wilau, musim semi, melingkar seperti ular bertapa. Umumnya berumur sekitar dua puluhan. Dalam sepasang matanya yang muda bercahaya, mengandung juga sinar yang licin, laksana kekejaman dan keganasan ular beracun yang paling telengas, disertai suatu daya tahan yang keras dan dingin yang tidak terungkapkan. Dua puluh tujuh, kata Taida Yee. Hanya dua puluh tujuh, suaranya rendah tapi tegas. Yang sakit, mundur dulu, yang punya ikatan cinta dan kemas gulan juga mundur, tidak ada orang yang mau mundur. Aida Yee jadi marah besar, teriaknya gusar, apakah kalian semua ingin mati di sini tidak ada yang membuka mulut. Tidak buka mulut sama dengan membenarkan. Sekalipun setiap wajah semuanya sangat tampan, tetapi di wajah yang tampan itu terbayang mimik wajah tiap saat siap mati. Aida Yee menatap mereka dengan sorot metal, tajam, akhirnya menghela nafas dan berkata, Kalau begitu kalian lebih baik mati sekarang saja tiga puluh tujuh orang, tiga puluh tujuh bilah pedang. Pinggang setiap orang menyandang pedang, dengan satu suara sereeng, dua puluh sembilan pedang semuanya dihunus keluar dari sarungnya. Masih ada delapan orang tangannya sudah menggenggam tangkai pedang, tapi masih menggenggam pedangnya masih di dalam sarung. Kemudian, dalam sekejap saja, kedelapan orang itu sudah menjadi delapan sosok mayat. Mendadak saja, sudah ada satu bekas irisan berdarah di leher setiap orang. Persis seperti seseorang yang kurang hati-hati dalam mencukur janggut dan teriris pisau cukur, Serta meninggalkan semacam bekas irisan tipis berwarna merah. Tapi, begitu benang merah terlihat, darah segar-segera menyembur keluar seperti pancuran air. Waktu beberapa orang ini jatuh tumbang, darahnya menyemprot ke atas, dan ketika darahnya sampai di bawah, sudah tidak mengenai mereka. Apakah ini kemujuran mereka? Atau justru kesialan? Darah panas mereka jatuh memasuki tanah yang dingin, tanah dingin yang sesungguhnya, dingin yang bahkan bisa membuat mati kaku kedinginan pada angin musim gugur dan hujan musim salju itu. Delapan berkas sinar halus laksana bulu bulir padi, Delapan irisan pedang seperti benang sutera merah, Darahnya seperti menyemprot mendadak, sinarnya seperti kilatan listrik. Tepat di saat orang tua yang mengenakan jubah hijau bersulamkan kelinci putih itu memasuki tandu, tirainya baru diturunkan, saat 29 orang masih menggenggam tangkai pedang belum dicabut keluar, tepat saat ada 8 orang yang masih menggenggam tangkai pedang, tapi belum dicabut keluar juga. Di dalam waktu sekejap saja, dari dalam tandu mendadak sudah terlihat seberkas kilatan cahaya yang terbang keluar dengan kecepatan yang tidak bisa dibayangkan. Sangat mendadak, cuma sekejap, sudah terbang keluar. Sangat mendadak, cuma sekejap, sudah menyembur keluar, darah delapan orang kurang nyali itu, sama seperti pancuran air mancur, menyembur setengah langit pingginya. Tidak peduli orang ini orang baik atau bukan orang baik, bahkan orang yang jahat, yang punya nyali. Bahkan orang yang tidak punya nyali, asalkan orang saja, dan darahnya masih darah yang sama, ketika menyembur keluar, tetap sama bisa menyembur sampai setinggi setengah langit. Apakah ini keberuntungan jenis manusia? Ataukah malah kesialan saja? Para suci maha bijaksana dan bijak, serta orang kasar dan biadap, para ksatria pemberani serta pengecut dan penakut, yang menjumpai suatu masalah yang sama dalam sesuatu keadaan tertentu, akibatnya tidak akan jauh berbeda. Jika mereka ditebas pedang oleh orang lain, darah mereka akan sama-sama menyembur keluar, para suci maha bijaksana dan bijak serta orang kasar dan biadap, semuanya sama saja. Karena mereka semua memang cuma manusia, dan yang dinamakan orang memang cuma demikian. Dalam kehidupan di dunia ini, banyak masalah di dunia memang sangat tidak adil. 8 orang tumbang, masih ada 29 orang tegak berdiri. Yang tidak punya nyali sudah tumbang, yang punya nyali belum tumbang. Maksud dari yang punya nyali ialah, cukup berani memela keadilan dan kebenaran, punya keberanian, tidak takut mati, pada saat pilihan hidup mati, dia tidak akan mengeringitkan alis dan dahi, bahkan pada saat harus menghunus pedang dia akan menghunus pedangnya. Dalam medan tempur, pada saat penentuan hidup mati, maka orang yang paling takut mati malahan justru paling cepat mati. Tetap seperti di atas meja judi, orang yang karena uangnya cuma sedikit, makin takut kalah umumnya justru yang paling banyak kalahnya. Di atas dunia ini, banyak perkara justru memang demikian adanya. Aku sudah memeriksa setiap sudut tempat ini, kata orang tua berbaju hijau itu. Dalam jarak 70 seng, kira-kira 3,333 meter seng, paling banyak cuma ada 27 tempat untuk bersembunyi, ditambahkannya lagi. Maksudku, hanya ular sutra macam ini yang bisa bersembunyi selama 3 hari dan 3 malam di tempat ini. Aku mengerti, karena itu, juga hanya 27 orang yang boleh tahu tempat persembunyian ini. Aku mengerti, sekarang aku menghendaki mereka masuk bersembunyi ke dalamnya, kata orang tua berbaju hijau itu. Sebelum hari pertempuran penentuan antara kau dan murong itu tiba, tempat persembunyian mereka, Selain aku, kau dan ke-27 orang itu, mutlak tidak boleh diketahui orang yang ke-28, hal ini, sudah barang tentu aku juga mengerti. Aida ya hati-hati menghela nafas. Yang sangat disayangkan, jika cuma aku seorang saja, akan belum mencukupi, ketika dia menghela nafas, matanya sudah memancarkan niat membunuh yang setajam mata pedang. Kepada orang-orang lain yang tersapu mata pedang itu dia bertanya kepada mereka dengan suara bernada pilu, Apakah kalian juga mengerti maksud dari Gao Siye, pembantu pribadi pejabat lokal di zaman dinasti-dinasti Ming dan Qing, penasihat pribadi, kita ini sudah barang tentu dia tidak perlu menunggu jawaban mereka, Seorang yang menggenggam kekuasaan besar menentukan hidup mati, setiap saat selalu menetapkan nasib orang lain, biasanya hanya mengeluarkan perintah, tidak boleh menerima perintah, hanya bertanya, dan tidak mendengarkan jawaban. Karenanya juga pertanyaan Taida ya segera disusul dengan pertanyaan lain. Jika kalian sudah mengerti maksud Gao Siye, maka sekarang juga tahu harus melakukan apa, bagaimana, Selain mati, apakah masih ada Caroline lagi? Karena hanya orang yang sudah mati, yang jadi penjamin terpeliharanya suatu rahasia, masih adakah orang yang bisa membuat Gao Siye yang sangat mudah curiga menjadi percaya? Membuat Gao Siye mempercayai, mungkin sedikit lebih mudah, mau membuat Taida ya yang menjadi penguasa mutlak, yang sudah sangat berhasil dan bernama tenar, untuk mempercayai, tentunya akan lebih sulit. Tanpa punya rasa curiga, bagaimana bisa menjadi penguasa mutlak program ambisius? Tanpa program ambisius, buat apa punya rasa curiga juga. Kelima puluh penunggang kuda yang datang bersama Taida ya ini, adalah pengikut setianya, entah sudah berapa tahun mengikutinya. Jika dia mau terjun masuk air mendidih, mereka juga akan ikut terjun masuk air mendidih. Jika dia mau masuk nyala bara api, mereka pasti akan ikut masuk nyala bara api. Akan tetapi, bahkan, ketika sedang berada di peraduan kemesraan dan harumnya asmara sekalipun mereka juga ada. Aida ya senantiasa adalah seorang yang paling pandai memakai tenaga orang untuk kepentingan dirinya, senantiasa dia adalah kakak tertua yang baik, karena itu dia bisa menjadi dayai, kakak dari bapak atau pak tua. Oleh karenanya, para saudaranya, sesudah mendengar apa yang dikatakannya, segera memberikan reaksi bermacam-macam. Umumnya beranggapan, Tai Laoda, Tai Lotoa, kakak besar Tai, cuma mau bergaya dan berlagak, untuk menakut-nakuti wangba kecil, sebutan kura-kura untuk laki yang istrinya berbuat serong. Itu pikiran orang yang baru dua atau tiga tahun ikut dia. Ini semua sengaja diungkapkan dayai, maju untuk mundur, dengan mundur malah maju, agar si setan-setan kecil ini dengan sangat sukarlah mau menjual nyawa untuk dia. Ini pemikiran orang yang sudah lima atau enam tahun ikut dia, mereka beranggapan yang dikatakan Laoda tidak lebih dari sekedar gayanya saja. Tapi orang-orang yang ikut dia sejak kecil, waktu mendengar kata-katanya macam itu, maka semua bulu roma mereka akan menyembul keluar, merinding. Hanya orang-orang ini yang paling mengerti dia. Untuk mencapai tujuan, segala care boleh dipergunakan. Sejak mereka masih kecil, kala masih kecil dan kecil sekali, mereka berulang-ulang mendengarkan petunjuk ini, petunjuk yang akan membuat mereka tidak melupakannya seumur hidup. Jika kau menghendaki suatu rahasia tidak bocor keluar selamanya, maka caranya ialah cuma dengan membuat setiap orang yang mendengar rahasia ini semuanya mati. Selam ke-29 Utas Sutra tadi, setiap orang tahu, hari ini mereka cuma punya satu jalan untuk ditempuh bukan jalan sutra, tapi jalan kematian, dalam bahasa Tionghoa kedua kata si, dan si, mati, terdapat persamaan bunyi, sekalipun hurufnya berlainan, karenanya, seringkali persamaan bunyi suara, sering jadi permainan kata dengan arti berlainan. Jalan sutra murong sebetulnya sudah begitu lemah, sehingga nyaris tidak mampu berbicara lagi. Sekarang baru bertanya, Jalan Sutra, apakah yang kau maksudkan memang jalan sutra betul? kata Liu Xian Seng. Ada sutra, maka ada jalan sutra yang kau maksudkan. Jalan sutra itu, apakah yang sudah dibuka sejak zaman dinasti Han, 206 sebelum Masehi 220 M, yang dibuka dan ditembus pada puncak jayanya zaman dinasti Tang, 618 sampai 907, dari kota Chang'an, nama lama kota Ksian, lewat koridor barat Sungai Kuning, melewati Jiayu Guan, memasuki Heisui Yeu, tiba di Dunuang. Apakah yang dimaksudkan ini apa bisa? Yang lain jalan sutra ada dua, sudah barang tentu juga dimulai dari Chang'an, jalan ke utara, keluar dari Gapura Tembok Besar, memasuki daerah Hamidik Xinjiang, makan semangkah Hami, sehabis makan semangkah Hami, lalu dengan melalui Tonghua, Yeili, Pegunungan Altai, terus berjalan ke negara asing yang tidak kita kenal. Kata si buta yang tidak buta itu. Yang ini ialah jalan utara, dia menerangkan, pergi ke negeri asing, membawa sutra dan satin, ketika pulang, membawa aneka cendera mata, permata dan segala barang aneh dari negeri asing itu. Hakim, instrumen gesek dua dawai, tempat tidur dari Asia Tengah, wanita cantik bermata biru, inilah semua yang bisa membuat orang yang mengerjakannya bisa mendapatkan laba keuntungan luar biasa besar dalam satu kali perjalanan, jalan ini yang disebut sebagai jalan selatan Tian San, tidak peduli jalan selatan ataupun jalan utara, apa keduanya disebut jalan sutratanya murong. Betul, yang kau katakan jalan yang mana semuanya bukan, Liu yang tidak buta berkata. Jalan sutra yang kemaksudkan ini, bukannya berupa jalanan, tapi satu orang, seseorang, mengapa karena orang ini, di dalam hati manusia sutra yang menganggap nyawa sebagai permainan, sudah bukan seorang manusia lagi, tapi sebuah jalan, kata Liu Xi'an Seng. Karena tanpa orang semacam dia ini, mereka sudah tidak punya jalan untuk ditempuh, karena itu orang ini disebut sebagai jalan sutra, betul, bagus, bagus sekali, murong memuji. Sutra, jalan sutra, dia mengeluh. Biar, bahkan sekalipun kamu menodongkan pedang simen yang bisa dipakai meniup salju pada tenggorokanku, aku tetap tidak bisa menemukan nama yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.